Satu hari dapetin 100 jam tayang, kalian harus pake cara yang gak normal. Ini pengalaman nyata, ini trik yang gak sembarangan gue kasih tau ya guys. Jadi kalian wajib nonton ini sebelum nanti dihapus. Halo guys, bersama gue Koyo disini. Buat kalian, para youtuber pemula, disini gue akan share mengenai pengalaman gue yang mungkin kalian juga sedang mengalaminya. Disini gue sudah memenuhi persyaratan yaitu menima 1000 subscriber. Namun, masih ada perjuangan berat yang mesti gue perjuangkan, yaitu watch time atau bisa dibilang jam tayang. Karena walaupun video kalian mendapatkan views yang banyak lewat youtube advertising, itu gak masuk hitungan guys untuk share monetisasi. Kalian bisa lihat artikel ini, jadi disini nanti gue akan kasih linknya di description. Jadi salah satunya adalah review campaigns. Jadi jam tayang yang didapatkan melalui ini, kalau kalian beriklan dengan cara google ads, kalian termasuk dalam review campaigns. Kalian tidak akan masuk hitungannya dalam share monetisasi. Jadi gue memutuskan untuk stop iklan, dan karena kondisi keuangan juga mulai mengkhawatirkan, karena ini sudah 1 bulan mulai kejadian wabah corona. Memang dengan cara beriklan, kalian bisa cepat mendapatkan subscriber dengan cara yang legal. Namun yang jadi pertimbangan saat ini adalah, gue sekarang ini sedang mengejar jam tayang. Maka gue memutuskan untuk tetap membuat konten dan set to public seperti cara normal yang orang lain lakukan. Dimana, ya kalau bisa dibilang, ternyata hasilnya mengecewakan guys. Mungkin kalian-kalian ada yang kasusnya sama seperti gue waktu itu. Dimana kalian mendapatkan 1-2 jam tayang perharinya. Jadi kalian, kalau mau mendapatkan syarat monetisasi, yaitu 4.000 jam tayang, maka kita bisa hitung ya hasilnya kayak gimana. Sebelum gue kasih hitungan ya, gue kasih lihat dulu ke kalian. Waktu gue memulai iklan, gue mendapat banyak sekali views di sini. Ini sampai 70 jam tayang, dan 51 jam tayang. Dan sampai saatnya gue memberhentikan iklan tersebut, tepatnya mungkin di tanggal 15 April. Jadi kalian bisa lihat, ini ngedropnya itu sekitar 2 jam tayangan doang gue dapetnya guys. Itu cukup lama. Jadi kalian bisa lihat, dari tanggal 15 sampai di sini kira-kira tanggal 25 April. Kira-kira 10 hari ya. Gue merasakan di situ udah mulai ya kayak semacam gue pupus harapan ya guys. Jika kalian mengalami nasib yang sama seperti gue, saat ini kalian youtuber pemula yang sedang mengejar syarat monetisasi. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini salah satu syaratnya 4.000 jam tayang. Jika rata-rata di channel kalian menghasilkan seperti yang gue alamiin barusan, yaitu 2 jam per hari. Maka, kalau gue enter, kalian membutuhkan 2.000 hari untuk mencapai monetisasi. Dan, kalau dihitung per bulan, 2.000 hari itu sama dengan 66 bulan. Dan bisa dibilang, kalau secara tahunan, kalian butuh 5,5 tahun guys. Kalian bisa bayangin tuh, 5,555 itu angka cantik ya. Tapi nggak cantik buat hidup kalian nih guys. Dengan cara normal yang biasa, kalian memerlukan waktu yang sedemikian rupa lamanya guys. Di situ gue tetap berusaha untuk membuat konten terus guys. Konten-konten baru dan tetap semangat. Namun, ya bisa dibilang hasilnya memang kurang memuaskan ya guys. Konten yang gue buat tersebut tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas yang membutuhkannya. Jadi, mungkin sedikit cerita di channel gue ini membahas tentang tips and trick, tutorial, review, dan tentang gaming. Jadi, hal-hal yang tentang teknologi, gue akan sajikan di channel gue ini guys. Jadi, gue akan lanjut. Di saat keadaan gue mulai pupus tersebut, akhirnya gue mulai menemukan trick ini. Di mana gue mendapatkan bisa dibilang 100 jam per harinya guys. Kalian bisa catat tersebut ya. Jadi, di angka S tersebut ya, mungkin kalian nggak buruk-buruk amat lah. Nggak kayak gue 2 jam per hari ya. Jadi, kalau mungkin kalian bisa dapat 5 jam nih per hari. Kalian bisa bayangin, kalian butuh waktu sekitar 2,2 tahun. Oke, channel kalian bagus dan kalian bisa dibilang berpengalaman. Kalian bisa dapat waktu 15 jam per hari. Dan kalian butuh, wah lumayan, 9 bulan guys. Nah, bagaimana dengan sekarang cara yang gue tawarkan tersebut yaitu 1 hari 100 jam. Maka, syarat kalian supaya bisa dimonetisasi, kalian membutuhkan... Taraaa! Kira-kira, ya mungkin kalau gue coba bilang 2 bulanan aja kali ya. Tapi so far, daripada butuh waktu bertonton, kenapa nggak dicoba, ya nggak? Oke, sekarang back to the topic. Kita langsung aja bagaimana sih caranya. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu deh tadi. Poin pertama yang perlu kalian lakukan adalah, Kalian harus mempunyai banyak stock video. Ini wajib ya guys. Jadi, trick ini akan berlaku efektif jika kalian mempunyai banyak video. Kalau kalian cuma punya 1 atau beberapa aja, itu nggak efektif. Poin yang kedua, kalian harus mengatur tampilan dari channel kalian. Yang terutama, kalian harus membuat channel kalian menjadi menarik dengan adanya playlist. Jadi, gue akan kasih contoh seperti ini. Nah, ini tampilan tampak muka channel gue. Di mana, kalian bisa lihat, sini udah ada tampilan awal videonya. Dan ada popular upload. Ada created playlist. Dan upload play all. Jadi, di tampilan ini, kalian bisa lihat, gue udah membuat playlist. Usahakan kalian bisa membuat playlist sesuai dengan kategori video kalian ya. Jadi, kayak contoh gue udah membuat tutorial, membahas tentang smartphone, membahas tentang gaming, review, rekomendasi, vlog. Dan ini ada juga eksperimen dan tips. Jadi, di sini, benar-benar usahakan video-video kalian tersebut itu sesuai. Jadi, suatu waktu, nanti penonton kalian atau subscriber kalian bisa melihat langsung ke playlist kalian. Dan langkah yang ketiga, kalian pasti siapkan kuota internet yang cukup. Di sini, gue menyarankan kalian memakai wifi ya. Entah itu memakai wifi di kantor, di cafe, atau di rumah temen kalian. Namun, saran gue yang terbaik sih, kalian pasang wifi di rumah kalian ya. Usahakan untuk kecepatan internetnya di 10-20 Mbps. Lalu, langkah yang keempat, ini yang terakhir adalah, siapkan banyak personil. Yang gue maksud dengan banyak personil adalah, entah itu emak, babe, ncang, ncing, om, tante, siku, prit, siku, prut, atau tetangga kalian juga boleh. Sebenarnya, yang lebih enak itu adalah orang yang satu rumah ya. Setiap personil yang ada, harus mempunyai email yang berbeda. Itu harus jadi catatan buat kalian. Gue akan mulai masuk ke hal teknisnya, bagaimana cara melakukannya. Setelah kalian mempunyai personil yang banyak, minta mereka supaya menonton video kalian, lewat playlist yang kalian sediakan. Lalu, setelah itu, pada saat memutar video di bagian playlist, kalian pilih shuffle atau acak. Namun, jika misalkan hari sudah malam, sudah pada kecapean, nah, pastikan handphone keluarga kalian atau personil kalian tersebut cukup baterainya hingga pagi hari. Usahakan di cas dulu 2 jam sebelum tidur, dan terkoneksi dengan wifi ya, supaya internetnya gak jebol. Trik tambahan di sini, kalian bisa gunakan aplikasi memutar video berjalan di latar belakang. Jadi, kalian bisa tetap memutar videonya pada waktu kalian sedang tidur. Kalian bisa cek di video gue di channel ini, bagaimana caranya memutar video di latar belakang ya guys. Cara ini sudah gue coba langsung dan terbukti. Jadi, yang sebelumnya kalian merasakan membutuhkan waktu bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh bulan dengan adanya video ini, kalian tentunya bakal lebih pede nih mencoba caranya nih, ya kan? Oke, gue tunggu kabar dari kalian ya sekitar 2 atau 3 hari mendatang setelah kalian menonton video ini ya. Kalian bisa komen dan kalian testimoni ya di kolom komentar dan kalian juga bisa tanya-tanya di situ. Namun, saran terbaik dari gue adalah tetap terus semangat berkarya. Jangan patah semangat. Practice make perfect. Karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Karena begitu dimonetisasi, kalian tidak serta-merta auto kaya. Oke, segini aja dari gue Koyo mengenai bagaimana caranya mendapatkan 100 jam tayang per hari. Jadi, cara ini sudah gue coba dan bisa terbukti. Untuk kalian-kalian, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian kasih like dan komen dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai disini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax